Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita kurban itu kan insyaallah pahalanya bisa untuk kita sendiri atau kita niatkan untuk keluarga kita, keluarga besar kita gitu ya Ustaz pertanyaan saya kapan kita niatkan niat untuk pahala seperti itu Ustaz apakah pada saat kita membeli kambing atau pada saat kapan Ustaz ya karena kalau misalkan ternyata apa namanya harus pada saat kita membeli kambing saya sudah membeli kambing gitu Ustaz dan niatnya sementara untuk anak sendiri gitu ya kira-kira begitu Ustaz pertanyaan saya terima kasih Ustaz Ya ada satu amalan yang berkaitan dengan kurban ya apabila ra'itum hilala dhul hijjah apabila kalian melihat hilal dhul hijjah kemarin kita sibuk melihat hilal ramadhan kita melihat hilal syawal kita seharusnya juga melihat hilal dhul hijjah ketika melihat hilal ingat baca doa Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah kemudian apabila masuk awal dhul hijjah orang yang mau berkuban itu fal yumsik kata Nabi S.A.M. hendaklah dia menahan diri tidak memotong rambutnya tidak memotong kupunya sampai dia menyembeleh bagi yang mau berkuban bagi yang mau berkuban bisa jadi dia sudah beli bisa jadi dia belum beli tapi dia mau kurban nanti anda beli nantilah anda mau beli tanggal 7 karena beli sekarang susah karena dia sudah niat jadi kalau sudah masuk awal dhul hijjah dia jangan potong kuku jangan potong rambut nah bicara tadi satu kurban itu bisa untuk satu keluarga artinya mencukupi kalau bicara kewajiban motong satu cukup sudah untuk satu keluarga artinya enggak satu orang per orang disuruh motong enggak tapi kalau mereka mampu memotong sendiri-sendiri tak fadol bicara niat tadi pemiliknya satu orang tetap yang namanya kambingnya satu orang enggak mungkin buat tujuh orang kambing itu milik satu orang tapi ketika dia nanti menyembeleh disitu dia niatkan buat dirinya dan keluarga kalau sekarang niatnya anak sebenarnya niat buat sendiri niat itu bisa berubah-rubah sebenarnya selama belum pelaksanaan maka enggak ada masalah antum yang tadi niatnya untuk diri sendiri apa masalahnya kalau kita ikutkan keluarga kita dalam niat kita itu jadi insya Allah enggak ada masalah Bu Ibrahim ketika nanti mau menyebeleh diniatkan buat diri dan keluarganya dan sekali lagi dianjurkan kalau bisa motong sendiri motong sendiri dan alhamdulillah tutorial menyembeleh ini banyaknya mah dan ternyata enggak sesulit yang dibayangin ya yang pentingan tuh punya pisau yang tajam halawallahu'alam dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati